Hai semuanya, selamat datang ke Labayik Bongca Para remaja kembali ke sekolah dengan membawa botol-botol tersebut yang sudah mereka ambil Penhung segera ditolong, talinya dilepaskan dan tubuhnya dibaringkan dengan dikasih pijat jantung Karena Penhung ini sudah tidak sadar sama sekali Semua memanggil-manggilnya dengan rasa cemas, tapi ternyata Penhung tidak merespon sama sekali Mereka juga galau botol mana yang harus dipilih, yang satu isinya serum penawar dan yang satu lagi bakalan memperparah Setelah galau, akhirnya salah satu dari mereka memutuskan mengambil satu botol dan seperangkat ala suntik pun sudah disiapkan Dan aku sangat terkejut ketika melihat ala suntiknya sangat besar Sebelum disuntik, mereka bilang, maaf aku harus menyakitimu Perlahan, jarum yang tebal itu mulai menembus kulitnya Penhung Sejenak semua menunggu dengan sangat cemas, sampai kepanikan semakin menjadi-jadi Rupanya Penhung tidak kunjung sadar dan malah semakin terkulai lemas Setelah dicek, ternyata nadinya tidak terdeteksi sama sekali Dan Penhung langsung dikasih pijat jantung lagi selama beberapa kali Semua sudah nangis-nangis, sudah cemas banget Gimana nasibnya Penhung ini? Berkali-kali mereka berusaha menghidupkan Penhung dengan cara memijat jantungnya Dan syukurlah akhirnya Penhung bisa kembali hidup Penhung pun selamat dan semua berteriak dengan sangat lega Penhung pun selamat menikmati